Suzuki luncurkan kembali motor legendarisnya, bisa ngacir 254 km sekali full tank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Otomotif Star Sepeda Motorsport identik dengan kendaraan roda 2 yang memiliki bodi lebih besar dan tampak lebih gagah. Apabila dilihat dari performanya, jauh dari sepeda motor bebek biasa. Pabrikan Suzuki terkenal akan performa mesin yang handal dan lincah. Bagi anda yang tertarik untuk membeli motor dengan spesifikasi lebih besar dan kecepatan tinggi, sepeda motorsport Suzuki ini jadi pilihannya. Sekilas, motorsport ini mengusung gaya naked sport. Buat kalian yang penasaran sebenarnya motorsport Suzuki apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Simak terus videonya ya! Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya! Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pabrikan berlogo S resmi melahirkan kembali motorsport legendarisnya, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, Suzuki Katana juga ada yang versi motor. Dan spesifikasinya bisa dibilang gahar. Suzuki Katana versi motor sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980-an, namun sempat berhenti produksi di tahun 2006. Untuk urusan dapur pacu, Nyusuh Suzuki Katana dibekali mesin dengan kapasitas 1.000 cc, 4 silinder DOHC. Diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 HP pada 10.000 RPM, dengan torsi maksimal 108 Nm pada 9.500 RPM. Mesin tersebut sudah dilengkapi teknologi SDTV, atau Suzuki Dual Throttle Veld, yang berguna untuk membuat sirkulasi udara lebih efisien di ruang bakar. Selain itu, Moge Half-Firing ini juga sudah dilengkapi mode berkendara dengan 3 pilihan kontrol traksi, yang bisa dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Berdasarkan tes yang dilakukan Ministry Offline Infrastruktur Transport & Tourism atau MLIT Jepang, konsumsi bahan bakar Suzuki Katana berada di angka 21,2 km per liter. Kalau misalnya dikombinasikan dengan kapasitas tangki bensinnya yang mencapai 12 liter, artinya Suzuki Katana bisa menempuh sekitar 254,4 km sekali full tank. Masuk ke bagian kaki-kaki, suspensi depan sudah menggunakan model upside-down lamsiran Kayaba atau KWB. Sedangkan bagian belakang menggunakan suspensi monoshock yang bisa diatur tingkat bantingannya. Lanjut ke bagian pengar reman. Rem depan menggunakan cakram ganda berdiameter 310 mm. Sementara di bagian belakang menggunakan rem cakram tunggal. Untuk menunjung aspek keselamatan, remnya sudah dikawal teknologi ABS atau Anti-Lock Braking System, dual channel. Di bagian penerangan, headlamp depan menggunakan LED yang sudah terintegrasi dengan DRL atau Daytime Running Light. Panel instrumen juga sudah full digital. Menggunakan layar LCD yang menampilkan berbagai informasi penting mengenai kondisi kendaraan. Untuk harganya, di pasar Jepang Suzuki Katana ini dibanderol 1.606.000 yen atau setara 166,3 jutaan rupiah. Harga yang menarik jika melihat segala aspek spesifikasinya. Untuk meningkatkan penjualan dan pamor, Suzuki wajib menjual ini ke tanah air untuk menantang jajaran motorsport Kawasaki. Gimana kalau menurut kalian guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya! Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang! Sampai jumpa di video terbaru berikutnya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Musik selamat menikmati selamat menikmati